Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anak-anak kelas senang? Bertemu lagi dengan Pak Afi Di mata pelajaran Fikih Ya Untuk kesempatan hari ini Saya akan mereview pelajaran Kalian Fikih Satu tahun ke depan Jadi untuk kelas enam Fikih ini akan berfokus Untuk membahas hukum-hukum Islam Hukum Islam itu ada banyak Ada halal, haram, sunnah, wajib, pardu Dan lain sebagainya Termasuk hukum-hukum Islam Nah, di kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai halal dan haram saja Terutama makanan Yang menjadi bab awal mata pelajaran Fikih di kelas E6 Allah SWT berfirman Dalam sulat Arba Koroh Ayat 168 Ya Ayyuhannas Wahai manusia Kulu makanlah Mimma fil ardi Apa-apa yang ada di bumi Halalan teiban Halal, lakiba Baik Dan jangan ikuti Khutuwati syaitan Perbuatan seh setan Innawu sesungguhnya Nyanya itu kembali ke setan Adu wumbi Musuh yang Para ulama memberikan bantuan ke kita Untuk mempelajari hukum-hukum Islam Ya Dengan cara membaginya menjadi dua Ada hukum tentang dunia Dan ada hukum tentang akhirat Hukum tentang dunia ini berfokus di Hubungan antara manusia Baik dengan orang lain Maupun dengan dirinya sendiri Sementara yang akhirat adalah hubungan kita dengan Allah Seperti peribadatan, wikir, dan lain sebagainya Jadi Di hukum dunia Hukum asal Islam Untuk kegiatan duniawi Itu boleh Ya Semuanya boleh Berolahraga Makan Minum Tidur Boleh Ya Hingga ada sesuatu Dari Al-Quran dan Hadis Yang melarangnya Perlu kalian ketahui Saat masa awal Islam dulu Ya Para sahabat Masih banyak Yang minum-minuman keras Wow Ya Hingga datang Ayat dan Hadis Yang melarang minuman keras Saat sudah turun ayat tersebut Baru dilarang Ya Jadi untuk Hukum dunia Pertanyaannya itu adalah Mana yang melarang Ya Mana yang melarang Contoh kita punya sepeda motor Di zaman Nabi Muhammad tidak ada Kita pakai pertanyaan lagi Adakah diri Di Di sepeda motor tersebut Yang dilarang Oleh Al-Quran dan Hadis Apakah ada part-partnya yang dilarang Apakah cara dapatnya ada yang dilarang Jika tidak ada yang dilarang Dari Al-Quran dan Hadis Naiki sepeda motor tersebut Berbeda dengan hukum Akhirat Bahwa hukum Dengan Allah Ya Contohnya peribadatan Hukum asalnya Itu dilarang Hingga datang Yang menyuruh Ya Perlu kalian ketahui Awal Nabi Muhammad berda'wah Islam Sahabat belum diwajibkan sholat Siap ada Kewajiban sholat baru ada setelah Israq Mi Mirrod Dan antara Nabi Muhammad berda'wah sama Israq Mi Mirrod Apakah ada sholat di sini? Tidak ada Dan tidak ada yang usul untuk sholat Karena belum ada perintah Dari Al-Quran dan Hadis Untuk sholat Ya Jadi Ya Pertanyaan Untuk hubungan akhirat Itu Mana yang Nyuruh Contoh Pak Saya ingin sholat subuh Takbiratur ikhlamnya Lima rokaan Boleh katanda? Tidak boleh Kenapa? Karena tidak ada yang Nyuruh Kalau tidak disyaretkan dalam Al-Quran dan Hadis Nyuruh untuk takbiratur islam Sholat subuh lima kali Ya jangan dilaku Bukan Nah Kadang kalah Hal-hal yang baik itu Jika dicampurkan Belum tentu baik Halus dipelajari dulu Harus ditelak Harus dihadu dulu Contoh Susu Baik untuk kesehatan enggak? Baik untuk tubuh kita enggak? Baik Pecel Baik untuk tubuh kita enggak? Baik Susu campur pecel Susu kuah pecel Doyan kalian Hmm? Sereal pecel Doyan Jijik mana? Susu campur pecel Nah Seperti itu tadi Jadi Hukum Saya ulangi lagi Untuk hukum dunia Pertanyaan itu Mana yang nyuruh? Eh Kembalik Dunia itu Mana yang melarang? Sementara yang akhirat Mana yang nyuruh? Sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Untuk pertemuan kali ini Cukup demikian Kita akan mulai serius belajar Untuk bab fikir Minggu depan Saya tutup untuk Pertemuan kali ini Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu'ala ilaha ilaha anta Astagfiruka Wa'atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satagfiruka